Jadi Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih untuk dukungan seluruh masyarakat. Kami berkomitmen menuntaskan ini semua. Saat ini kami sedang melakukan proses pemindahan. Dan di setempat bekerja 69 pegawai berisiko tinggi, jika kondisi kita panggil, kita pindahkan data ke BPA TK, memastikan semua nanti diperiksa. Bila ada kesalahan, tidak segar, kami akan melakukan pemucatan. Dan bila ada indikasi kita di data korupsi, kami akan serahkan kembali untuk pemucatan bersamaan. Kami cukup membangun sistem supaya semakin baik, bisa melayani rakyat dan rakyat yang berpajak dengan baik untuk membangun perusahaan. Jadi ada sekitar 350 bisa dilihatkan tadi? Jadi mengenai data 300 triliun yang disampaikan, kami mulai sampaikan kembali dari kemarin, itu adalah data atau informasi terkait dengan pidana asal, pidana perpajakan, atau pidana kepapiran dan cukai, yang merupakan kemenangan kemanjalan keuangan. Saat bersamaan terkait dengan informasi kepegawaian dari BPA TK, kami sudah menelanjuti. Ada 16 pegawai yang kami serahkan ke APH dan sudah dikones. BPA TK, 352 itu kami lakukan penindakan hukuman disiplin, membangun sistem supaya semakin baik. Kami wajibkan supaya melaporkan hati kayaan yang tidak terkecuali. Dan kami juga melakukan pembangun sistem Mr. Gowing untuk memastikan semua masyarakat bisa memberikan laporan pengaduan bila menemukan kejanggalan atau indikasi. Selain itu, peraturan kita harmonisasikan supaya bisa lebih segerhana, sistem dibuat lebih mudah, lebih cepat, dan pelayanan kita berbaiki. Tadi disampaikan, ini bisa mendukung rasio pajak meningkat signifikan, tentu disertai kepatuan yang meningkat. Kepatuan akan meningkat kalau pelayanannya baik, kalau uang pajak digunakan untuk pengangkuran pelayanan. Jadi saya berterima kasih. Masyarakat terus berpartisipasi menjadi pajak tepat pada bangunnya dan sesuai dengan kewajibannya.